Intro Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Bidadara Spesial banget kali ini kita pengen ngobrol dengan rumah tumbuh kembang keluarga dengan Bunda Baza Irma ini benar ya? Rumah tumbuh kembang keluarga itu apa itu? bisa cerita ini biar masyarakat makin tahu rumah tumbuh kembang keluarga awalnya itu adalah konsultasi online tentang tumbuh kembang anak kemudian juga tentang kreativitas jadi awalnya itu kita di Batam kemudian pindah ke Jogja ini tapi karena online kan bisa dimana aja kebetulan waktu itu dari rumah tumbuh kembang keluarga ini kita punya komunitas namanya dunia tips parenting dan anak oke nah pesertanya itu dari ujung ke ujung dari aja sampai Jayapura ada terkumpul sekitar 200an orang di komunitas WA awalnya seperti itu nah kemudian sekarang berlanjut sekarang ini ada training ada webinar seperti itu oke sejak kapan itu? apa yang setelahnya? membuat rumah tumbuh kembang? sejak 2015 oke di Batam itu kemudian kita sempat vakum tapi alhamdulillah sekarang ketemu sama Mas Tiawan Tia Getara ini ingin lagi nih untuk dikembangin lagi jadi teman-teman harus tahu ini jadi harus makin mengenal nih dengan rumah tumbuh kembang nah ini apa istilahnya sasarannya atau tujuannya itu apakah memang mendampingi pertumbuhan psikologis anak atau tentang keluarga atau apa ini? fokusnya sebenarnya ke anak-anak targetnya bisa orang tua dan anak gitu ya jadi misalnya kita webinar bisa melalui komunitas atau sekolah-sekolah misalnya sekolah kalau sekarang biasanya sekolah itu kan ada kajian ada parenting nah karena ada vakum PPKM dan sebagainya akhirnya kegiatan-kegiatan itu off nah akhirnya di jembatani dengan adanya webinar parenting webinar tentang apa kreativitas atau tentang masalah-masalah tumbuh kembang anak gitu jadi sasarannya bisa ke orang tuanya seperti webinar yang terbaru itu saya dengan SMP Al-Azhar 22 Sentra Primer Jakarta walaupun mereka di Jakarta tapi saya tetap bisa di Jogja mengedukasi gitu ya itu melalui webinar seperti itu nah kedepannya pinginnya juga untuk liburan ini kita buat webinar untuk anak-anak mengisi liburan dengan kreatifitas-kreatifitas ini biar teman-teman juga makin tahu kalau mau nyelenggarakan kayak webinar atau training itu sistemnya gimana? biasanya panitia menghubungi link saya ya mereka bisa tahu hubungnya kemana sosmed sosmed atau nomor WA dan sebagainya mbak ya sementara ini masih ke sosmed saya Bunda Faza Irma untuk Facebooknya dan untuk IG-nya Faza Irma ya kedepannya kita akan hubungkan untuk ke link di Facebook dan IG-nya Rumah Tumbuh Kembang Keluarga nah atau bisa ke WA boleh disebut nomornya boleh kalau ini memang harus disebutin WA-nya di 081 270 12 65 67 oke terus rata-rata ini yang komunitasnya ini yang gabung dari usia berapa sampai berapa kalau yang gabung di komunitas kita singkatnya Duta Pesi jadi disitu dunia apa dunia parenting untuk anak gitu ya nah itu biasanya yang gabung dari ibu muda sampai ada yang anak-anaknya itu sudah menikah dan punya cucu itu ada jadi sekitar segmennya dari 24 tahun sampai 56 waktu itu oke berapa orang minimal itu kalau menyelenggarakan training menyelenggarakan webinar itu apakah ada batasan harus sekian orang atau atau sebenarnya bisa dibicarakan ini privat hanya mungkin satu keluarga dan sebagainya atau pribun kalau untuk webinar kita tidak ada batasannya itu semua tergantung dari panitia pada intinya kalau dari rumah tumbuh kembang ilmu itu kan harus di sharing supaya bermanfaat dan jadi amal zaryah jadi berapapun yang hadir yang penting ilmunya bermanfaat tapi kalau biasanya yang terbatas yang private itu biasanya counseling ceritain sekaligus tentang counseling karena beberapa orang mungkin ada sudah counseling ya biasanya ada yang di kota-kota lain itu counselingnya melalui WA atau by phone nah biasanya kita ada paket untuk counseling ini boleh loh kalau mau memang disebutin paket dari sekian sampai sekian juga boleh nanti bisa hubungin nah gitu aja karena ini fleksibel jadi sangat-sangat bisa dibicarakan kalau counselingnya biasanya ada yang oh tidak sempat untuk telepon by way aja bisa atau pengen langsung telepon juga bisa atau yang di satu kota mau ketemu biasanya kita janjian misalnya nggak harus datang ke tempat saya tapi kita bisa janjian gimana seperti itu nah itu sih mak oke syarat-syaratnya mbak syarat-syaratnya untuk apa ya kalau syarat-syaratnya untuk gabung ini mbak itu gimana apakah istilahnya nanti add dengan di facebook terus saya digabungkan di grup WA atau atau gimana iya kalau untuk gabung di yang komunitas tadi itu biasanya add di facebook saya kemudian bilang kalau mau gabung di komunitas tapi kalau misalnya untuk webinar dan sebagainya biasanya nanti hubungin admin oke nanti tinggal kita bicarakan temanya apa terus segmennya siapa kita diskusikan dengan materi yang petat jadi nanti bisa terpaksas kalau training-training meliputi apa aja kalau training yang di rumah tumbuh kembang ya biasanya tentang itu dunia anak kemudian apa pendidikan misalnya kayak mengenal gaya belajar atau mengenal kecerdasan anak seperti itu kemudian juga ada tentang kreatifitas misalnya belajar untuk membatik kemudian belajar membuat apa batik celuk seperti itu kemudian kreatifitas-kreatifitas yang terdekat misalnya hari ibu itu buat kartu untuk mama seperti itu oke sebagai penutup silakan bunda sampaikan ke pemirsa secara ringkas ya karena mungkin ada yang berajar gabung nih jadi meliputi apa saja rumah tumbuh kembang keluarga itu termasuk sosmed-sosmednya kalau menghubungi kemana dan sebagainya kami persilakan untuk sampaikan ke pemirsa baik terima kasih saya ingin mengenalkan rumah tumbuh kembang keluarga rumah tumbuh kembang keluarga adalah jasa psikologi yang bergerak di bidang training dan konsultan juga counseling nah disitu bisa untuk webinar kemudian mengadakan pelatihan ada training juga edukasi baik di sekolah di komunitas terbatas ataupun secara pribadi untuk menghubungi kami bisa menghubungi Facebook Bunda Faza Irma atau IG Faza Irma atau di Facebook dan IG rumah tumbuh kembang keluarga atau langsung ke WA dengan nomor 081-270-126567 terima kasih sekali Bunda Faza yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kita semoga kita dapat mengambil banyak manfaat kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa selamat menikmati